Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Hari Sungkari. Pak Hari, ini soal Lean Startup Methodology ini. Ini tadi dikatakan pre-inkubasi. Pre-inkubasi artinya sebelum-sebelum inkubasinya. Ini apa yang dilakukan di sana? Nah, dulu 2 tahun yang lalu kita kumpulkan semua inkubator bisnis di Indonesia. Salah satu keluhan mereka adalah talent yang masuk ke inkubator itu kurang siap untuk menjadi pengusaha. Nah, di sini saya rasa tugas pemerintah, dalam hal ini Becraft juga merasa pengen melakukan itu. Ini kurang siapnya dalam artian mereka kurang siap modal kah, kurang siap mental kah, atau kurang siap apa? Belum siap mental untuk menjalankan sebagai pebisnis ya, belum bicara modal. Karena pemodal itu datang kepada pebisnis yang memiliki mental karakter seorang pebisnis. Pebisnis kan biasanya risk taker gitu. Nah, itu. Tapi kita ajarkan di sini risk taker yang bukan gambler. Calculated risk. Di sini kita ajarkan bagaimana itu bisa calculated risk. Karena setiap bisnis pasti akan ada kendala. Iya, iya, iya. Dan artinya di lean startup methodology ini sebetulnya bagaimana belajar mengukur dan mengantisipasi tantangan itu atau? Ya, mengukur, mengukur risikonya, dan memberitahu di depan kalau bisnis ini tidak viable. Langsung di depan dia harus berhenti, ganti bisnis yang lain. Contohnya kayak gimana sih, Pak? Jadi misalnya gini, misalnya, saya kasih contoh yang udah ada lah kayak Gojek gitu ya. Awalnya kan tidak semua fitur ada ya. Dulu cuma antar aja. Berhenti, apa namanya, antar orang. Antar orang. Begitu jalan, terbukti ada. Hmm, oke. Ya, lalu expand ke yang lain, GoSend, GoFood, GoMassage, tapi sudah terbukti, jadi tidak langsung semua di depan gitu ya. Oke. Nah itu, kita bilang dia membuat minimum viable product dulu. Minimum product dengan fitur yang minimum juga. Hmm. Begitu itu orang visit, datang ke website, ke apps yang dipakai, segala macam, minimum viable product itu terbukti. Oke. Itu yang kita bilang customer validation. Kalau terbukti, dia bisa tambah, tambah. Sampai nanti kalau sudah terbukti, dapat customer creation. Ada punya customer. Oke. Nah, oke. Pak Ari, ini kalau kita bicara soal bisnis, paling enggak kan ada beberapa faktor yang akan saling berpengaruh. Ada produknya juga, ada people, orangnya juga, ada dan segala macamnya. Ini kira-kira yang paling banyak berdampak terhadap bisnis startup ini apanya Pak? Tentu pertama adalah produk itu akan dipakai oleh market atau tidak ya tadi. Jadi dia harus men-solve suatu problem. Ya. Kedua, sebenarnya yang tadi nomor dua. Yang satu, foundernya. Foundernya. Okay. Karena begini nanti. Begitu ada investor mau taruh. Misalnya saya ini startup. Investor kanya, siapa tuh sehari? Kalau saya kasih duit, bisa gak dijalankan? Ya. Ya gitu ya. Tidak semua orang bisa jalankan atau bisa dipercaya untuk jalankan. Jadi character founder itu juga, itu diperiksa sama calon investor. Itu sangat benar. Apa dia tough? Apa dia punya perencana yang baik? Apakah dia persisten? Ya. Itu ciri-ciri character ini diperlukan oleh seorang pengusaha. Oke. Bagaimana kalau ada tantangan? Dia cari solusi atau give up the tool. Atau menyerah kayak gitu kan? Oke. Nah itu. Itu penting. Dan bagaimana juga komposisi dari founder. Saya saling merekomend membuat usaha itu jangan seorang. Minimal dua founder. Oke. Minimal. Bukannya kalau dua kepala itu jadinya biasanya jadi agak. Nah justru di sini. Cek cok gitu enggak? Dua atau tiga itu yang saling komplement. Jangan yang bersama. Jadi kalau buat startup. Misalnya salah satu adalah teknologi. Salah satunya adalah yang ngedesain. Hipsternya. Salah itu orang bisnis. Hustlernya. Jadi saya bilang ada hacker. Hipster. Sama hustler. Oke. Jadi saling maling melengkapi. Kalau ada tiga komponen itu akan menjadi saling melengkapi. Nah tapi gini Pak Hari. Kalau kita bicara soal bisnis. Tadi kan dikatakan bahwa startup is temporary organization that try to find business model. Terus. Repeatable sama scalable. Repeatable and scalable. Nah untuk yang repeat dan skill ini. Ini yang dimaksud di sini. Untuk repeatnya apa? Kalau skillnya artinya kemampuan orang-orangnya untuk menjalankannya. Tapi kalau untuk repeatnya ini. Nah repeat kita harus lihat produknya. Apakah produk itu bisa dijual berkali-kali. Oh oke. Kalau di bisnis yang digital. Gampang. Kita buat software sekali. Bisa dijual berkali-kali. Oke. Ya. Di e-commerce juga. Game juga begitu. Bikin satu di download orang berkali-kali. Oke. Kan itu repeatable. Scalable nya adalah dapat revenue. Katakan gini. Saya mau dapatkan revenue sepuluh kali lipat. Tapi COGSnya cost of goods sold itu. Jangan sepuluh kali. Dua kali aja. Jadi begini. Kalau di ikut begini gak scalable. Nah. Pada saat scalable ini. Ini mereka perlu bantuan lagi. People yang lain. Karena kalau udah mulai scalable. Kita mulai mikirkan human resource management. Culture dari perusahaan. Accounting. Semua back office. Dimana biasanya. Yang gitu itu startup kurang paham. Nah. Pada saat dia mulai scalable. Dia mulai merekrut orang-orang profesional. Mungkin dengan latar belakang MBA. Oke. Artinya memang. Apa namanya. Kalau startup itu mau berkembang. Juga memang harus mengikuti. Apa namanya. Beberapa hal lain. Ya. Begitu udah scalable. Udah gak startup lagi nih. Udah jadi corporation. Makanya disitu. Nah. Itu mengukur bahwa dia itu. Sudah termasuk dalam corporation itu gimana? Sudah ada profit. Sudah ada profit? Sudah punya customer banyak. Hmm. Ada market share segala macam. Misalnya. Pegawai sudah mencapai 50. Mulai harus ada human resource. Human capital management. Mulai memikirkan accounting. Pajak. Mikirkan remunerasi. Gaji. Mulai memikir ada kantor. Gitu kan. Tapi sebelum sampai ke sana Pak Hari. Ini yang menarik juga. Yang perlu dipikirkan pertama kali. Bagi pelaku startup. Itu adalah. Yang penting margin sedikit. Tapi usernya banyak. Atau sebetulnya. Bagaimana sebetulnya? Nah itu yang saya sebut. Repeatable. Margin ada. Usernya banyak tentu. Akan naik terus kan. Tapi produknya tetap yang satu itu aja. Yang misalnya kita. Startup di bidang makanan. Bikin makanan package. Satu. Kasih goreng aja. Tapi yang beli banyak. Nah yang gak bisa scalable adalah. Kalau kita bikin. Setup menu yang. Berpindah-pindah terus. Oke. Banyak variasinya. Nanti orang lain datang. Kita masak sendiri orang lain. Itu. Susah di repeat. Gak scalable juga nanti. Oke. Ya. Jadi kalau kita bikin satu. Seperti sekarang franchise-franchise makanan. Cuma bikin lima menu. Tapi itu. Berkali-kali orang besar. Hmm. Ya itulah yang sebetulnya ya. Apa namanya. Sesuai dengan. Definisi dari startup tadi. Oke. Jadi. Bisnis modelnya. Kita jelaskan sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Market Corner masih akan kembali usai jelaskan.